Sebelum mulai, luangkan 1 detik waktu kalian untuk klik tombol subscribe channel Repri karena akan ada video pengetahuan dan hiburan menarik yang rutin Repri upload buat kalian. So, let's start it! Oppo F5 sudah keluar! Segera Repri berkunjung ke Nagama Sponsel Jalan Iskandar nomor 22 dekat Jelawat, Sampit, Kalimantan Tengah. Dan kebetulan banget guys, F5 sudah ready. Khususnya yang varian 4GB saja ya guys, untuk saat ini. Untuk varian yang 6GB-nya kita bisa tunggu di Christmas akhir tahun ini. Oke, di dalam kotak terdapat Oppo F5-nya. Kabel, pin plus hardcast, charger adapter, kabel USB, dan headset. Untuk spesifikasi lebih jelas, review lengkap alasan memilih Oppo F5 bisa kalian cek di link deskripsi di bawah. Untuk box, seperti kebanyakan box smartphone. Namun uniknya, untuk box Oppo ya guys, box-nya sebenarnya polos. Di bagian dalamnya polos, hanya ada lambang Oppo doang. Namun di bagian luar, ada bagian lagi seperti pelindung gitu. Pelindung box-nya yang bergambar Oppo F5 dan fitur-fitur yang dibawa oleh Oppo F5. Untuk charger adapter yang katanya POOP, ini bentuknya seperti adapter kebanyakan ya guys. Berbentuk persegi panjang, dengan adanya port USB di atasnya. Untuk kabel, menurut Repri terlihat kuat. Namun teksturnya seperti kabel iPhone guys, Repri nggak ngerti juga. Apakah memang trennya sekarang ngikutin kabel atau mengkabel-kabel iPhone ya. Yang menurut Repri semakin lama itu bakal semakin butek warnanya. Karena mudah banget ini kabel ini ditempeli kotoran. Saat membuka box kitab-kitabnya, awalnya Repri mengira kita bakal dapet softcase. Tapi ternyata guys, yang kita dapet adalah hardcase. Menurut Repri nih guys, bagus kita dapet hardcase. Soalnya lebih awet untuk masalah warna. Jadi tidak seperti softcase yang mungkin kalau kita pake lama-lama itu bakal menjadi butek. Namun minusnya, jika terbentur atau mungkin terjatuh, mungkin hardcase-nya ini bakal pecah guys. Untuk headset, terlihat seperti headset biasanya. Headsetnya standar, berbentuk bulat. Namun menurut Repri, tekstur kabelnya lagi ini seperti kabel iPhone. Yang mana kekurangannya seperti di awal juga Repri sebutkan. Mudah banget ditempeli kotoran. Dan mudah banget berubah menjadi butek ini warnanya. Untuk desain, ini gak sabar banget nih Repri. Untuk desain, Repri rasa bagian bodi mengingatkan kita seperti Oppo F3 dan Oppo F3+. Namun untuk bagian depan, bakal sedikit mengingatkan kita dengan Samsung S8. Bahkan lebih mirip dengan Pippo P7+. Yang pernah Repri review sebelumnya. Namun untuk sensor sidik jari, yang berada di belakangnya ini loh guys, bentuknya Opal tidak bulat seperti smartphone kebanyakan. Dan selain membawa full view, pada Oppo, Oppo F5, Oppo juga menyematkan fitur baru seperti iSmart Beauty, Prisai Malam, Split Screen, dan Kids Page. Yang bakal Repri ulas tuntas di video review, Oppo F5, dan 5 alasan membeli atau tidak. Dan kalian bisa lihat di link deskripsi di bawah. Dan terima kasih banget buat pihak endorsement, nagama sponsel. Repri rekomendasiin banget buat kalian yang mau belanja ponsel. Secara cash atau mungkin kredit juga bisa. Alamatnya dan kontaknya Repri sudah taruh di deskripsi di bawah. Sekian dulu video unboxing dari Repri. Salam! Sub indo by broth3rmax